What's up partners? Jumpa lagi sama gue Chris Wikrypto disini. Dimana kalian berharap kalian hidup kondisinya baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, sebelum mulai video kali ini, mungkin gue bakal bilang ini bukan saran keuangan. Langsung aja gue bakal ngomong ini bukan saran keuangan, bukan financial advice. Dan juga gue juga bukan ahli invest, gue juga bukan ahli trading. Gue cuma mau menyampaikan hal yang kayaknya dari video sebelumnya ataupun mungkin beberapa video yang lalu ya. Ternyata banyak juga yang lumayan banyak DM ke gue. Kalau yang komen mungkin kalian bisa lihatnya beberapa, tapi banyak yang DM gue yang kayak nganya secara langsung. Itu maksudnya DCA itu apa? Atau dollar post average itu apa? Dan juga gimana cara menerapkannya di cryptocurrency, bitcoin dan cryptocurrency gitu ya. Jadi sebelum masuk itu, gue bakal bilang ini bukan saran keuangan, ini bukan financial advice ya. Bukan juga saran dari gue investor atau trader, gue cuma orang biasa. Tapi gue punya sebuah view begini ya, gue punya sebuah pandangan bahwa baik saham ya, baik saham ataupun bitcoin setiap orang punya strategi masing-masing. Dan tetapi untuk strategi yang kayaknya lo bisa beat the market ya, lo mengalahkan market gitu ya. Itu adalah mungkin strategi dollar post average atau DCA. Dimana tuh lo nabung setiap bulan dalam jumlah yang sama. Intinya gitu aja, intinya simplenya, simplenya nih ya sebelum kita masuk ke dalam, kenapa menurut gue, menurut gue pribadi, kenapa DCA itu atau dollar post average itu tuh paling cocok seandainya lo mau melakukan invest di dunia bitcoin dan kripto. Kenapa gitu ya. Dan ini akan semakin bagus, nilainya nilainya jatuh. Nah jadi sebelumnya simplenya dollar post average itu atau DCA adalah kalian nabung atau nyimpen uang dengan cara membeli sebuah instrumen investasi gitu ya. Bisa saham, bisa emas, bisa juga bitcoin atau kripto dalam jumlah yang sama di setiap bulannya. Jadi daripada kalian nebak-nebak nih harganya akan sekian, harganya akan sekian gitu ya. Misalnya contoh harga bitcoin hari ini 20 ribu. Eh bulan depan jatuh ke 19 ribu. Eh bulan depannya lagi jadi 18 ribu. Eh 4 bulan kemudian dia jadi 25 ribu gitu. Kan ada kemungkinan kah? Ada kemungkinan naiknya, ada kemungkinan turunnya. Dan kalian tuh selalu, gimana ya? Kalau mungkin ya bodohnya ya, gue gitu ya. Dulu tuh sempet kayak mikir time the market gitu loh. Makanya dulu yang udah ngikutin video gue super lama ya, yang udah dari beberapa bulan lalu gue sempet cerita kenapa gue mulai mining. Karena gue capek kayak harus melakukan semacam trading ya. Jadi memang waktu dulu trading itu di pas bull market itu tuh gampang banget kayak. Lu beli sebentar, sebentar lagi naik. Lu beli sebentar, sebentar lagi naik. Itu gampang banget. Tapi permasalahan yang sebenarnya udah bare. Semua yang kayak ngaku sebagai trader, trader kripto. Jangan main kripto kalau gak ngerti gini, gini, segala macem. Itu kan pada hilang ya. Ya karena memang gak pernah bisa. Yang namanya lu tuh, lu yang namanya time market gitu loh. Nah makanya untuk gue, daripada ngalahin market saat itu, gue lebih memilih untuk menjadi marketnya. Dimana gue mining dan gue memproduksi coin. Dan kalau misalnya lu udah mining, ya lu, yaudah gitu. Lu punya mesinnya, lu mining, udah lu dapet coin ya. Dan lu jual terserah. Kapanpun boleh lu jual. Dimana lu rasa harga itu udah cocok ya. Itu kalau menurut gue. Nah tapi kalau misalnya DCA ini gimana? Nah DCA ini sebenarnya, DCA atau dollar post leverage itu menurut gue sangat bagus diterapkan ketika bitcoin atau cryptocurrency yang lain ya. Jadi ini gue gak ngomong instrumen investasi atau instrumen-instrumen lain ya. Seperti saham, emas, dan lain-lain. Itu gue gak ngomongin. Gue ngomongin disini pure bitcoin dan cryptocurrency yang lainnya. Disini kalau seandainya lu lihat ya. Pergerakan pasarnya dari bitcoin dari bulan Desember ya. Kan tertinja di November. Lu lihat dari Desember sampai ke bulan Oktober 2022 ini ya. Jadi dari Desember 2021. Tahun lalu sampai ke sekarang nih. November 2022. Itu kan pergerakannya turun terus ya. Jauh lagi. Jadi dari harganya sampai 64 ribu. Sekarang harganya ya sekarang sih lagi di 20 ribuan. Kemarin ke 119 ribu. Nah disini kenapa semakin bagus ya untuk melakukan dollar post leverage ya. Ini gue. Gue bakal kasih tau ke lu semua. Langsung aja kayak gue itu mulai dari sekitar cuma 2 juta. Ya jadi dari Desember gue beli sejumlah 2 juta rupiah bitcoin. Nah jadi waktu itu kan udah mulai jatuh tuh. Nah setiap bulan di tanggal yang sama. Di tanggal sekitar tanggal 2022. Jadi reachnya tuh selalu sekitar tanggal itu. Gue ada remindernya. Gue bikin reminder. Gue selalu beli bitcoin ya. Jumlahnya kecil aja. Cuma 2 juta. Tapi 2 juta nya kan lo kali tuh. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu udah 2 bulan. November ini gue belum beli. Berarti ada gue beli udah sekitar 11 bulan. 11 bulan kali 2 juta. Ya berarti gue udah nabung sebesar 22 juta bitcoin. Nah. Dan apakah gue ketakutan ya dengan nilai bitcoin yang terus merosot? Justru disini bagus ya. Dan ini menurut gue mungkin sisi positifnya nih ya. Kalau lu memang untuk hodlnya jangka panjang. Dan mungkin dalam kasus gue, gue ada kemungkinan hodl lebih panjang dari halving. Tapi disini gue mau lihat dulu. Apakah setelah pas menuju halving ini harganya akan lebih tinggi daripada 64 ribu. Atau mungkin sama di 64 ribu. Ya mungkin momen-momen itu gue akan jual. Ya jadi bukannya maksudnya bakal greedy ya. Bakal kayak rakus nih. Oh lu tunggu all time high. Baru lu jual. Nggak juga. Gue nunggu hodl. Gue hodl ya sampai waktu yang gue tentukan gitu loh. Nah disini gue bakal kasih tau aja langsung terbuka sama lu semua. Waktu yang gue tentukan disini adalah seandainya dia menyentuh 64 ribu. Atau di atasnya. Jadi yang mana gitu loh. Kalau misalnya karena market itu kan nggak pernah ada yang tau. Nah jadi dalam spend waktu 22 juta ini. Dalam waktu 11 bulan ini. Apa gitu ya. Emang harga coinnya tuh lu udah berapa gitu loh. Ya jadi kalau misalnya lu hitung nih ya. Jadi dari Desember. Waktu harganya juga masih lumayan tinggi ya. Bisa dibilang dari. Tertiganya kan di November nih. 64 ribuan. Waktu di Desember itu dia sebenarnya harganya udah koreksi ke 60 ribu gitu. 60 ribu lah. Udah 60 ribu. Lalu di Januari itu udah menuju 50an ribu. Sampai akhirnya mulai tuh berita-berita yang berita-berita kacau balau. Sampai di Luna UST kan. Bener-bener tuh harganya udah drop sedrop-dropnya ya. Bahkan wah udah gila banget. Tapi apakah gue berhenti ngebeli? Ya enggak. Karena disini semakin murah harganya. 2 juta rupiah gitu. Gue dapet coinnya itu ya semakin banyak gitu loh. Jadi yang tadinya gitu. Gue dapet. Lu bagi sendiri aja gitu ya. Gue perumpamaan ya. Karena gue lupa gitu loh. Gue dapet berapa? Sebutlah gue dapet di bawah situ tadinya 0,003 gitu. Ya gue makin, gue kesini makin murah. Gue makin dapet 0,02, 0,01 gitu. Jadi terus murah, 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 murah. Tapi ya dibagi aja gitu. Di average aja gitu. Jadi misalnya dalam spend 11 bulan ini ya udah langsung di total. Langsung dibagi aja. Nah itu lu dapet harga lu yang saat ini gitu loh. Harga rata-rata. Makanya namanya dollar average. Ya dibagi tuh di rata-rata average itu artinya. Nah jadi dari situ sebenarnya apakah bijak gitu ya. Lu melakukan pembelian coin dengan cara DCA. Menurut gue, menurut gue dan ini bukan saran keuangan. Gak semua orang bisa ngikutin ini. Dan gak semua orang percaya juga sampai keuangan. Jadi yaudah lu boleh liat video ini sebagai patokan ya boleh. Atau mungkin sebagai saran ya boleh juga. Gak ada masalah ya. Intinya gak didengering pun gak apa-apa. Tapi ini cerita gue. Selama 11 bulan yaudah gue nabung 22 juta. Dan apakah worth it? Ya menurut gue worth it karena harganya lagi murah. Ya kan? Harganya lagi murah. Dan kapan gue akan berhenti melakukan DCA ini ya. Nah disini sih target gue itu di sekitar 25 atau enggak di 30. Ya jadi mungkin gue berhenti di 25 juta. Mungkin gue berhenti di 30 juta. Nah jadi ya mana aja gitu ya. Jadi ini mungkin pas udah sampai di 25 ya gue pikir. Oh ternyata gue masih ada dana lebih lagi ya. Gue bakal tambah lagi sampai ke 30. Nah tapi disini jelek ya. Ya jadi ada bagusnya pasti ada jeleknya. Jeleknya DCA itu adalah seandainya lo beli waktu harganya itu terus nanjak. Otomatis pembelian lo itu akan semakin mahal. Jadi seandainya. Seandainya ada orang yang. Ini bukan gue. Gue gak melakukan ini. Karena gue bener-bener pure melakukan DCA itu bener-bener baru Desember 2021 kemarin. Seandainya lo melakukan DCA terhadap Bitcoin. Ya instrumennya Bitcoin atau Ethereum. Pada tahun 2021. Ya kan. Apa waktu. Eh sorry. Waktu kalian melakukan 2020 misalnya 20 atau 21. Misalnya kalian DCA selama 12 bulan gitu ya. Atau 10 bulan atau 11 bulan. Itu kan harganya nanjak terus. Ya kan. Nah kalau misalnya kalian beli terus tiba-tiba dia udah all time high terus kalian beli juga gitu pas itu juga. Dan masuk ke tahun 2022 itu terus turun. Kalau misalnya kalian gak meneruskan pembeliannya lagi. Ya kalian akan stucknya disitu gitu loh. Dan memang maksudnya DCA itu adalah supaya kalian rutin nabung. Tetapi kalau misalnya nge-stuck di point tertinggi ya itu menurut gue akan sangat lama gitu loh. Jadi makanya disini bukannya gue mau kalian baca mater atau gimana ya. Gue juga gak pinter dalam kasus-kasus baca-baca market. Cuma waktu Bitcoin udah mulai terkoreksi. Nah disitulah momen-momen kayak yaudah ini waktunya gue mulai beli nih. Dan apakah gue tau waktu dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, May itu bakal terus turun Bitcoin. Ya gue gak tau. Gue gak tau. Tapi jujur aja gue punya target. Target beli gue itu adalah sampai di 25. Jadi ya berhubung gue ada uang setiap bulan yang bisa gue sisihkan. Ya makanya gue melakukan DCA atau 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta rupiah, 2 juta rupiah, 2 juta rupiah ke platform, platform, apa namanya, platform exchange ya. Ke exchange bisa di Indonesia, bisa di Tokocrypto, bisa juga di, dimanapun, Zipmax juga bisa. Atau pintu, ya mana aja pokoknya yang kalian percaya. Tapi ya gue punya 2 juta ya gue sisihkan. Nah apakah 2 juta itu kayak hurt ekonomi gue gitu. Menyakiti ekonomi gue enggak, seandainya gue sisihkan 2 juta setiap bulan. Dalam kasus gue enggak. Dalam kasus gue memang gue itu selalu punya ukuran atau ukuran tabungan untuk gue investikan. Jadi apakah gue ada di saham? Ada. Tapi apakah gue beli saham tahun ini? Enggak. Gue gak beli saham tahun ini. Sama sekali. Terakhir gue beli saham itu ada di tahun lalu. Nah tahun ini gue gak beli sama sekali. Jadi memang setiap tahun itu gue set target apa yang akan gue lakukan. Nah jadi untuk tahun ini, per November pas gue mulai mining, gue mau fokus ke kripto. Kripto dan bitcoin. Nah dan apakah gue menyarankan lo untuk membeli kripto yang lain? Kalau misalnya lo ngomong percaya dan gak percaya, gue sendiri percaya sama bitcoin dan ada coin. Ada atau cardano ya. Cardano coin, jujur aja, itu gue DCA sampai di 5 juta aja. Jadi gak berbarengan sama bitcoin, Desember mulai gak. Gue mulainya sekitar bulan Maret kemarin, gue sejuta, 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 sejuta. Jadi total sejak yang bulan Maret itu gue ada beli 5 kali, 5 kali cardano atau ada coin. Dan kenapa cardano ini cuma, gue beli cuma sedikit ya. Kenapa gak kayak bitcoin gitu-segira gitu. Alasan utamanya adalah karena bitcoin ya, coin utama ya. Coin yang kayaknya bapaknya para coin-coin atau ibunya para coin-coin ya, bitcoin. Jadi otomatis gue percaya bitcoin. Toh dia udah jalan dari 2009. Cardano, pertama dia adalah proof of stake. Jadi itu udah sebenarnya udah, menurut gue, itu udah red flag ya. Kedua, dia keluaran dari Ethereum. Jadi Charles Hoskinson dulu adalah orang Ethereum. Yang keluar, dia bikin coin sendiri namanya cardano coin. Nah, terus apa yang bikin gue mau beli cardano? Projectnya, gitu aja. Projectnya dimana dia bilang kalau misalnya dia itu gak mau, ada yang namanya sentralisasi di proof of stake. Dia mau membuktikan, gak ada yang namanya proof of stake di, eh, gak ada, sorry, gak ada yang namanya sentralisasi di proof of stake. Makanya dia bilang, gue mau buktikan gue bisa bikin cardano ya walk the talk ya. Dia mengikuti apa yang dia omongin. Jadi, cardano itu memiliki proof of stake ya, atau tempat stake terbanyak ya di dunia cryptocurrency. Dia itu yang punya yang terbanyak. Dan setiap kali satu tempat staking itu udah mencapai nilai tertentu, yaudah itu udah satu rated. Itu kalau lu udah gak bisa lagi gitu loh nabung di situ. Lu mesti cari tepat stake yang lain. Tepat stake yang lain. Makanya kalau misalnya lu lihat nih, node operatornya cardano itu banyak. Banyak banget. Jadi kalau misalnya lu cari ya, cardano tuh node operator untuk stakeholder tuh segitu banyaknya dan super banyak. Dan kenapa gue belinya cuma sedikit ya? Kenapa kayaknya kok nominalnya daripada bitcoin yang lu udah sampai 11 bulan, 22 juta nih. Kenapa lu cuma, cardano cuma 5 juta doang? Gampangnya adalah ya karena cardano itu balik lagi. Itu ada developernya di belakang. Dan jujur aja gue masih belum seribu persen percaya. Ya seribu nih gue ngomong seratus gue belum seribu persen percaya sama cardano. Tetapi gue percaya sama, tapi gue oke sama projectnya. Nah tetapi kalau bitcoin gue udah seribu persen percaya sama bitcoin. Makanya gue udah di 22 dan gue punya target di 25 atau nggak di 30. Jadi liat aja begitu di 25, apakah gue akan lanjut ke 30. Atau misalnya udah di 25 dan gue merasa cukup ya cukup. Dan itu juga yang dilakukan oleh siapa? Michael Saylor. Dia juga beli bitcoin. Dia bahkan selalu beli di all time high-nya bitcoin. Jadi waktu kembali bitcoin terakhir all time high di 64 ribu, ya dia beli juga. Tetapi kalau misalnya dia biarinin di 64 ribu, bitcoin dan perusahaannya kan kacau balau nih. Jadi dia melakukan DCA lagi, dia hitung-hitung lagi, dia rata-rata dan dia beli agak bawah lagi. Nah sejauh ini, sejauh ini, Saylor, Michael Saylor, belum lagi melakukan penambahan bitcoin. Sama El Salvador juga. Dia sempat beli di 13 setinggi-tingginya di 64 ribu. Lalu dia melakukan ukuran, dia ada sempat kalau gak salah, kalau gue gak salah. Dia ada beli 3 kali lagi, sampai akhirannya udah dia gak beli lagi. Jadi itu dia udah rata-rata aja. Tetapi dia masih menyimpan. Nah, kasusnya dia masih menyimpan apa-apa ya gue juga masih kurang pasti ya. Karena ya itu balik lagi, ini terlalu banyak politik ya di sekitarnya. Jadi yaudah kita lihat sehat aja gitu ya kondisinya ke depannya gimana. Nah, jadi mungkin, mungkin banyak juga yang gak setuju ya. Mungkin kalian punya strategi lain untuk melakukan pembelian crypto atau bitcoin. Atau mungkin yang gak percaya juga gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian yang beli, selagi market turun, boleh di-share nih strateginya dong. Ke komen, kolom komen di bawah. Biar sobat-sobat yang lain juga tau. Biar dapat pencerahan. Biar juga gue dapat pencerahan, mana tau strategi lu bagus, kita bisa ngobrol. Atau ya, kalau misalnya kalian suka video-video kali ini, boleh di-like. Jadi gue biar bisa bikin video yang seperti ini juga, lanjutan ya. Kalau misalnya suka acara gue, boleh subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, man. Bye-bye. Terima kasih.